Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengenai dunia arsitek ini ya, unik dan banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang, oh ternyata seperti ini, yang kita awam gak tau nih sebelumnya. Nah kalau cerita mengenai pengalaman nih Pak Reiki, itu pengalaman pertama kali waktu mendesain, masih inget gak Pak? Pengalaman pertama ngedesain ya, kadang ayam mungkin ya. Oh iya, itu sebelum kuliah ya? Kanang ayam, karena kita dulu ada anekdok-anekdok gitu kan, ah desain kamu jelek kayak kanang ayam gitu. Jadi mungkin karya pertama saya gak bisa diceritakan, karena terlalu jelek, makanya saya bilang desain kanang ayam gitu. Oh baiklah, aku kirain real kanang ayam gitu. Jadi, karya pertama itu Balai Adat ya, yang sekarang jadi Bang Fadila. Oh iya, di kampung ya? Di kampung, kemudian ada beberapa di universitas, salah satu universitas di Bengkulu. Nah, kemudian juga, ini apa, panggung budaya yang di kampung, panggung tabot. Ya, sampai sekarang ini digunakan ya. Nah, kemudian, review desain untuk brendo. Brendo, Masjid Akbar, Atakwa gitu. Ya, selebihnya itu, ya kecil-kecil sih, rumah-rumah tinggal, kayak gitu, ruko ya. Tapi siapa tuh yang bilang desain kandang ayam itu waktu di awal itu? Teman. Oh teman, sama-sama arsitek? Iya, supaya meruntukkan kepercayaan diri. Oh iya, bener. Cuma yang gak jadi arsitek gitu. Iya, betul. Biar kurang nih, saya ingat ini. Tapi, gak juga sih, emang anekdot aja gitu kan, sama-sama teman gitu. Ya, nama istilah kalau sekarang itu apa sih? Kayak ngebully-gubully gitu lah. Jokes-jokes aja gitu ya. Jokesnya anak arsitek beda emang ya. Iya, cendung sarkasme gitu ya. Jadi, makanya anak arsitek tuh jarang tersinggung sebenarnya gitu. Tapi kalau ada yang muda tersinggung, mungkin hormonnya yang berbeda gitu. Yang berbeda? Atau mungkin belum berlil arsitek kali ya? Enggak, dia udah rilasitek. Misalnya udah punya surat tanda registrasi arsitek misalnya kan. Tapi, cendung kalau dikritik itu kayak kerupuk kan, mewek gitu kan. Itu mungkin beda mental generasinya kali ya? Gak tau sih. Gak tau sih. Tapi generasinya tuh ya, sebenarnya generasi yang cukup tahan banting. Harusnya seperti itu gitu ya. Semestinya begitu gitu ya. Kalau karya yang paling unik, mungkin ada permintaan yang cukup membuat bapak kayak, aduh, oh seperti ini maunya gitu loh. Yang unik, yang lucu. Mungkin ada gak sih, Pak? Nah, karya yang unik, dan sedikit menggelitik di luar mainstream gitu ya. Pasti akan cenderung bertemu dengan orang-orang yang tidak biasa. Ya kan? Nah, saya belum ketemu sama orang-orang kayak gitu. Oh, belum ketemu. Tapi mau? Ya mau, kalau seandainya ada misalnya orang-orang yang punya pemikiran yang di atas orang biasa gitu ya, kepengen bangun sebuah rumah atau fasilitas tersentuh, itu dia cenderung akan menuangkan ide-ide dia yang di luar nala kita. Iya, benar. Nah, itu saya belum ketemu. Belum ketemu. Jadi karya-karya saya cenderung non-identity tadi, biasa gitu, gak fleksibel gitu kan. Yang saya bilang tadi kan, ya gak ada sesuatu yang terlalu berlebih gitu. Jadi fungsinya seperti apa gitu ya? Karena tidak ada yang mendorong, ownernya tidak mendorong karena sana gitu. Kalau seandainya kita ketemu owner yang sedikit agak crazy rich misalnya gitu ya. Oke. Nah, itu akan kecenderungan kita bereksplorasi desain itu akan lebih gitu. Kenapa? Desain yang unik, yang sedikit aneh gitu ya, itu akan memakan biaya lebih tinggi. Pastinya. Iya. Nah, itu kan kita harus menemukan klien yang juga memiliki crazy tadi. Benar-benar. Jadi kalau desain yang gila itu harus ketemu dari owner yang gila gitu. Yang gila juga. Kita kan cuma membuat fasilitas desainnya aja gitu. Nah, ini kalau membahas mengenai desain suatu bangunan, suatu rumah, dan lain-lain seperti itu. Bagaimana sih proses penciptanya itu, Pak? Penciptaan? Agar menjadi suatu kayak, nih, begini yang akan dibuat gitu. Ya, jadi sebuah desain itu kan sebuah respon ya. Jadi kita sebagai arsitek itu merespon kebutuhan. Jadi, nah, arsitek itu ketika dia mewawancari, mewawancarai, ininya, siapa apa, kliennya, dia udah gak pake akal. Harusnya. Oh, oke. Gak pake akal maksudnya? Dia harus pake hati. Jadi, bicara desain itu harus hati ke hati. Hati ke hati. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak satu frekuensi, gitu ya, itu ngobolnya gak nyambung. Makanya saya bilang tadi, kan, ada ego-ego sentris desain. Wah, ini... Kita harus disampingin dulu seharusnya. Iya. Kita, wah, ini desain saya harus punya karakter kayak gini. Orang harus tahu dengan desain saya harus seperti ini. Padahal kan enggak. Orang kan harus tahu karakter si pemilik. Pemilik, betul. Bukan, si arsiteknya. Iya, betul. Aku sepakat untuk itu. Kalau saya memaksakan karakteristik saya atau identitas saya dalam desain, yang suka saya ulang-ulang, gitu ya, kan, itu membosankan sebenarnya ya. Nah, dinamika arsitek itu, ya ketika dia bertemu dengan klien-klien yang berbeda, dengan perspektif berbeda, dengan latar belakang berbeda, cenderung menuangkan ide-ide berbeda. Nah, kita harus menangkap itu. Sebagai arsitek, kita harus menangkap itu dengan hati. Nah, kemudian kita olah itu, kita buat sketsa, kita itu, nah, barulah kita nalakan dengan akal. Jadi, komunikasinya harus dengan hati. Nggak bisa kita ketika ketemu dengan klien atau orang yang ingin medisain itu, kita langsung menggunakan akal, itu nggak bisa. Wah, nggak masuk akal sehat, Pak, ini. Aduh. Kita agak shock nanti ya. Gitu. Oh, begitu. Jadi memang harus, perlu pendekatan lebih berarti ya? Nggak perlu. Pendekatan heart to heart? Nggak. Oh, nggak. Nanti lain lagi erahnya. Jadi, pokoknya harus memang memahami ya? Ya, membaca keinginannya itu dengan hati gitu. Maunya ini seperti apa? Ketika kita menyelami keinginan seorang klien, kita harus menjadi klien tersebut. Di saat itu. Nah. Menyamakan posisi artinya? Menyamakan persepsi. Persepsi, ya, Pak. Jadi, persepsi tentang desain itu disamakan dengan komunikasi yang dari hati ke hati. Gitu. Ya, cuman tetap harus dalam rangka yang desain ya. Iya, tetap konteksnya. Tetap di jalur normal ya. Iya, tetap konteksualnya desain. Iya, betul. Jangan lewat dari situ. Jangan lewat dari situ. Nggak pernah kan, Pak, tapi ya? Nggak. Istri aja nonton ya? Iya. Jadi, konteksualnya harus ada rangka. Itu perlu waktu, kalau kita bahas tentang waktunya, perlu waktu berapa lama berarti untuk penciptaan itu? Ini berbeda-beda sih, tapi pasti ya. Saya seminggu bisa sih. Seminggu? Seminggu saya mendefinisikan keinginan owner setelah wancara, kemudian kita simpulkan, kemudian kita nyatakan kesimpulan kita benar nggak menurut dia. Nah, jadi sehabis kita wancara gitu kan, dari hati ke hati kita merespon apa keinginannya. Kemudian setelah itu, bu, saya simpulkan dulu ya. Jadi, ibu inginnya yang ini seperti ini, seperti ini. Kita catatkan. Oh iya, benar mas. Oh, itu nanti salah itu di sini. Di bagian ini kayaknya harus dirubah sedikit menurut itu tadi. Nah, kalau sudah kita udah sampai ke titik itu, kemampuan kita sebagai penerjemah desain gitu ya, penerjemah keinginan, itu nggak susah. Nggak susah dalam artian mengimplementasikannya dalam bentuk 3D animasi denah tanpa kotongan gitu. Tapi untuk menjadi seperti itu, perlu waktu, perlu jam pengalaman ya. Jam terbang. Jam terbangnya itu yang sangat, apa ya, yang sangat, untuk menjadi biasa itu sangat penting gitu ya, jam terbangnya itu ya. Kalau di awal-awal memang udah butuh waktu berapa lama untuk menerjemahkan keinginan klien, Pak? Kisarannya. Makin ke sini makin cepat kita. Ya pasti, karena jam terbangnya udah tinggi. Jadi gini, mungkin untuk adik-adik yang punya cita-cita ya, rumli ya, arsitek. Jadi ketika kita mendefinisikan keinginan sebuah klien, seorang klien gitu, sorry ke orang. Ada poin-poin yang harus kita catat. Nah, kecenderungan di orang Melayu itu kan follower. Oke. Ya. Nah, jadi list-nya akan tidak jauh berbeda. Dia akan bicara itu, itu, itu. Itulah pentingnya catatan itu tadi. Dia akan mengulang, oh, kamu ketika ketemu dengan klien yang lain gitu, dia akan mengulang sebagian besar dari catatan kita. Hanya bagian, bagian kecil yang berbeda. Dikit-dikit aja di improve gitu ya? Ya, improvement-nya aja di bagian-bagian kecil. Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan, oh, garis umumnya ini gitu. Kecenderungan orang Melayu, karakteristik untuk disini gini. Nah, tinggal nanti yang spesialisnya di mana gitu. Jadi, tinggal ditarik aja ya, seperti itu ya? Jadi, makanya semakin lama, semakin cepat. Ya, kemampuan kita mendefinisikan sebuah desain, menjadi sebuah solusi desain gitu. Mendefinisikan keinginan itu akan membuat kita cepat untuk merekspon hasil desain. Saya di IAI termasuk Ikatan Arsitek Indonesia ya, saya termasuk ini ya apa, generasi yang muda ya, di usia 40. Tapi saya pemilik sertifikat tertinggi di Bengkulu, STRA Utama. Surat Tanda Registrasi Arsitek Utama di Bengkulu satu-satunya dan pertama kali belum ada yang punya STRA Utama. Nah, bagaimana itu bisa saya dapatkan? Nah, bagaimana itu bisa didapatkan? Kita lanjut ke sepian berikutnya. Oke, siap. Sekarang kita jendal. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap lho bersama kami di Opini Obrulor Pas di sini. Terima kasih telah menonton!